Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah kirim email ke martasuherman.gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Dan email yang saya pilih adalah email dari Aidil Ismail. Alamat emailnya adalah AidilBatam.gmail.com. Di sini ada tulisannya, perkenalkan nama saya Aidil Fitri dari Batam. Minta masukkan foto saya, Ci. Saya baru mencoba street photography. Minta pendapat tentang foto saya ini. Kalau perlu diedit Photoshop, apa yang perlu diedit? Email saya AidilBatam.gmail.com dan Instagram saya Aidil Fitri by. Salam Aidil Fitri. Dan di sini disertakan dua buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua. Nah sebelum saya masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah subscribe. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, wajib di subscribe sekarang. Karena setiap minggunya saya akan mengupload dua buah video yang membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin suka bertanya-tanya apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kegiatan kampus, kantor, ataupun lainnya, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor ini. Dan juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, dan juga social media management, bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nanti akan dibantu oleh admin saya. Makasih banget buat Aidil yang sudah kirim email. Di sini ada dua foto yang dilampirkan. Tapi menurut saya, foto yang dilampirkan ini memang belum termasuk dalam kategori street fotografi. Karena di sini kalau saya lihat, banyak lebih ke detail arsitektural. Jadi mungkin buat Aidil yang mungkin saat ini lagi pengen banget belajar tentang street fotografi, bisa langsung cek ke link saya di bawah ini. Karena di video saya sebelumnya, saya pernah membahas mengenai street fotografi. Nah di sini kalau saya lihat dari segi komposisi ya, mungkin Aidil masih bisa dieksplorasi lagi dari komposisinya. Jadi kalau Aidil belum nonton video saya yang sebelumnya membahas mengenai teori komposisi, bisa cek di video saya yang satu ini. Karena dalam fotografi kita mengenal banyak sekali teori-teori dasar tentang komposisi. Jadi supaya foto kita tampil lebih menarik, biasanya kita harus mengerti tentang komposisi-komposisi tersebut. Dan di sini juga saya belum bisa mendapatkan di mana point of interest dari foto-foto yang dikirimkan. Jadi saya belum tahu detail atau inti cerita dari foto-foto tersebut. Nah dari foto-foto yang dikirimkan ini dan juga dari pertanyaan yang ditanyakan, saya mungkin bisa mengambil kesimpulan bahwa mungkin di dalam fotografi ada beberapa teman-teman yang mungkin bingung akan penamaan-penamaan dari genre-genre fotografi itu sendiri. Nah mungkin di video kali ini saya akan coba membahas apa aja sih sebenarnya genre yang berada di dalam fotografi tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang fotografi, kadang-kadang orang melihatnya kayak semua fotografer itu harus bisa semua genre fotografi. Padahal pada kenyataannya kita juga dibutuhkan untuk bisa memiliki spesialisasi pada beberapa genre tertentu. Karena memang tidak ada fotografer satupun yang benar-benar bisa menguasai. Mereka ini bisa tapi belum tentu benar-benar menguasai secara full. Jadi di sini saya akan coba bahas buat teman-teman yang mungkin sekarang baru memulai fotografi, tapi masih bingung nih kira-kira mau genre apa sih yang ditekuni. Nah di sini saya akan coba bahas kira-kira apa aja sih dan bagaimana pembagiannya dari antara genre-genre fotografi tersebut. Sebenarnya kalau kita bagi secara mudahnya, secara simpelnya, kita bisa membagi dari objek foto yang akan kita buat. Jadi objek foto itu ada dua macam. Objek yang pertama adalah objek yang hidup dan yang kedua adalah objek yang mati atau tidak banyawa. Objek yang hidup sudah pasti pilihannya adalah kita bicara tentang manusia dan juga biasanya kita bicara tentang binatang dan juga tumbuhan. Nah di sini benda-benda yang hidup ini biasanya kita bisa pecah lagi di dalamnya. Jadi sebenarnya penamaan itu sangat beragam sekali. Jadi bisa dibilang sampai sekarang pun masih banyak turunan-turunannya tersebut gitu ya. Dan di sini kalau kita bicara dari objeknya sudah akan otomatis kita akan bilang oh ya benda hidup manusia artinya mungkin kita bisa bagi berdasarkan umur. Umur itu bisa bicara tentang usia dari bayi misalkan kita bicara newborn fotografi. Nah ini biasanya newborn adalah usia rentang 5 sampai 14 hari itu adalah newborn. Kemudian di atas itu kita akan masuk ke dalam baby fotografi. Ada lagi kids fotografi. Nah ini kalau kita membagi dari rentang usianya yang umum ada di pasaran. Lalu kemudian ada lagi yang kita bicara tentang portret fotografi. Portret fotografi biasanya relate dengan karakter dari orang tersebut. Karakter dari manusia yang kita ingin tampilkan. Dari wajah kemudian dari sifat dari lekuk setiap angle wajahnya itu biasanya ada cerita yang bisa kita dapatkan di sana. Lalu kemudian kita juga mengenal yang namanya beauty fotografi, beauty shot gitu. Dimana kita biasanya gunakan beauty shot ini untuk kebutuhan kosmetik ya. Kita menampilkan kecantikan wajah dari model yang akan kita tampilkan. Selain itu juga kita mengenal yang namanya people photography atau kalau Indonesia lebih terkenal dengan human interest photography. Jadi artinya adalah bercerita tentang aktivitas, kegiatan sehari-hari dari setiap manusia. Kemudian kalau kita bicara tentang benda mati ya. Benda mati disini biasanya relate dengan produk-produk tertentu. Kalau untuk kebutuhannya komersial atau kebutuhannya dagang. Jadi artinya misalnya kita ketemu dengan packaging produk tertentu. Terus kemudian kita bicara tentang foto katalog fashion, baju gitu ya. Dimana ada baju, ada tas, ada jam tangan, atau sepatu gitu. Itu biasa masuk ke dalam kategori produk. Karena produk itu bentuknya sangat macam-macam. Dan kita bicara tentang food photography juga itu bagian dari produk. Dan sebenarnya selain produk photography kita juga mengenal yang namanya still life. Jadi still life ini biasanya lebih relate ke kerjaan-kerjaan yang lebih art gitu ya. Dan biasanya memang tidak menjual produk. Tapi hanya dari sisi kita ingin menampilkan satu benda tertentu yang kita umpamakan seperti dia seolah-olah hidup. Jadi biasanya itu untuk kebutuhannya lebih ke fine art. Selain itu benda-benda mati juga kita bisa relate tentang architectural photography, landscape photography. Dimana biasanya kita anggap architectural itu adalah benda-benda mati ya. Dan juga landscape biasanya kita bicara tentang lahan gitu, lahan-lahan pemukiman, atau lahan-lahan kita lihat pemandangan, ataupun lahan dari perusahaan tertentu gitu ya. Jadi biasanya digunakan seperti itu. Kemudian juga kalau kita bicara angle, ada juga yang kita kenal sekarang, aerial photography, yang dimana landscape itu diambil dari high angle. Nah itu pembagian pertama kalau kita membagi kategorinya berdasarkan objek hidup atau objek mati. Dan kemudian biasanya ada banyak pembagiannya lagi nih di dalamnya. Misalnya kita bicara tentang teknik dari fotografinya itu sendiri. Misalkan high speed photography atau slow speed photography. Nah itu pembagian kalau berdasarkan settingan dari kamera. Dan juga kita bisa mengenal dari pemotretan berdasarkan waktunya misalnya. Jadi misalkan ada orang sebut sebagai oh night photography ya. Artinya adalah foto diambil pada saat malam hari atau sunset-sunrise photography. Artinya adalah kita mengambil pada saat sunset atau sunrise. Nah itu pembagian kalau kita bagi berdasarkan waktu pengambilannya. Dan foto-foto produk tertentu yang memang relate dengan manusia, biasanya memang ini berada di garis tengah-tengah nih. Misalkan kayak fashion photography. Fashion photography kita bisa bicara tentang foto katalog dari produk tersebut, atau kita juga bisa bicara tentang manusia yang menggunakan baju fashion tersebut gitu. Jadi memang sangat banyak sekali pembagiannya di sini. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali belajar fotografi, kok genrenya banyak banget sih gitu ya. Tapi teman-teman jangan khawatir karena nanti biasanya kalau udah sering dijalanin, udah sering ngeliat, biasanya udah tau sih yang mana, yang kira-kira dimaksud dengan street photography, yang mana dimaksud dengan fashion photography atau foto produk. Selain itu kalau kita bagi berdasarkan tujuan dibuatnya sebuah foto itu, itu juga ada penamaan yang berbeda lagi. Artinya kalau kita bicara tentang corporate photography, artinya adalah kita membuat ini untuk sebuah perusahaan. Atau commercial photography, artinya kita menjual fotonya ini untuk kebutuhan marketing, untuk kebutuhan berjualan gitu ya. Dan kemudian juga kita mungkin mengenal beberapa lagi yang disebut sebagai fine art. Fine art ini biasanya tidak dijual secara komersil, tapi biasanya kita menggunakan foto-foto tersebut untuk kebutuhan, apa ya, seperti seni yang, seperti lukisan gitu, lukisan dimana kita membuat apa aja sesuka kita gitu. Kemudian kita taruh, kalau ada orang mau beli syukur, nggak ada yang mau beli, yaudah gitu. Jadi biasanya lebih ke kepuasan dari si pembuat karya tersebut. Dan kemudian juga mungkin yang lebih spesifik lagi dari pembagian-pembagiannya itu, kita bisa bicara tentang, misalnya ya, kita bicara tentang wedding photography, jadi spesifik ke event wedding photography-nya itu. Dan kemudian juga kita bisa mengenal yang misalkan lebih relate ke sport, artinya adalah misalkan sport photography, atau kita lihat motorcycle photography, atau misalkan racing, yaudah kemudian bicycle, bicycle photography banyak sekali pengembangan-pengembangan kalau kita ingin bicara lebih spesifik ke satu genre tertentu. Nah, teman-teman di sini jangan pusing, karena biasanya semakin kita sering mencari referensi, semakin sering kita mencari informasi tentang fotograf ini sendiri, biasanya akan lebih mudah untuk dicerna. Nah, buat teman-teman di sini yang kira-kira saat ini sedang menekuni genre photography tertentu, coba tulis di kolom di bawah ini. Nah, demikian pembahasan hari ini sekilas mengenai genre-genre di dalam fotografi, semoga teman-teman di sini tidak bingung lagi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ingin fotonya dibahas, atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya, silahkan email ke martaswerman at gmail.com. Dan buat teman-teman semua, thank you for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you on the next video. Bye! Terima kasih telah menonton!